Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semuanya Selamat datang kembali di channel saya WebPotech ID Dalam sering kita kali ini Kita akan membahas terkait Cara untuk menginstall aplikasi Dapodi versi terbaru Secara step by step tentunya ya Jadi untuk teman-teman yang mungkin Saat ini kesulitan untuk menginstall Aplikasi Dapodi versi terbaru Silahkan simak video kita kali ini sampai selesai Namun seperti biasa Untuk teman-teman sekalian yang mungkin Saat ini belum berlangganan di channel saya Silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Agar nanti tidak Ketinggalan informasi terbaru Di channel WebPotech ID Baik kita mulai saja Sering kita kali ini Nah disini teman-teman sekalian Untuk menginstall aplikasi Dapodi versi terbaru Ada beberapa langkah yang harus kita lewati Langkah yang pertama adalah Terlebih dahulu kita harus mendownload Data free fillnya terlebih dahulu Yang ada di situsnya Depo.camdickboot.go.id Gais miring unduhan ya Jadi depo.camdickboot.go.id Unduhan silahkan masuk ke sana Nanti kalau perlu linknya akan saya sisipkan Di deskripsi video ini Nah kemudian setelah itu Pilih bagian data free fill Nah disini kalian silahkan cari data free fill Sesuai dengan provinsinya masing-masing Nah disini kita akan download Untuk free fill Jawa Barat Karena kebetulan kita berada di Provinsi Jawa Barat Kemudian selanjutnya Kita cari untuk data free fillnya itu Yang paling akhir saja Kita ambil yang 02E teman-teman ya Klik di sana Kemudian kita akan diminta Untuk memasukkan username Password dan kode registrasi Dari instansi yang akan kita Daptarkan atau akan kita registrasikan Di Dapodicknya Dan untuk semua instansi Baik itu SD PAUD SMASMK Juga pasti sudah punya kode registrasinya masing-masing Jadi silahkan masukkan di sana Kemudian kita klik generate Nah disini kita hanya menunggu Mungkin sekitar 1 menitan Untuk sistemnya aplikasi Dapodick Mengecek datanya Setelah itu kita akan mendapatkan link download Untuk data free fill tersebut Dan tinggal kita lakukan pendownloadan Nah disini sudah tersedia Tombol downloadnya Jadi kita tinggal klik download Dan datanya sudah terdownload teman-teman ya Seperti yang terlihat di samping sebelah kiri bawah ini Nah berikutnya Untuk step yang kedua adalah Kita harus mendownload File untuk instalasi Dapodicknya Ini masih berada di Dapo Kemdickboot.go.id Kemudian ada di bagian installnya Disini teman-teman ya Nah disini kita bisa pilih dan sesuaikan dengan Dapodick yang ingin kita install Kalau misalkan untuk SMK Pilih yang bawah Kalau untuk PAUD, SD, SMP, dan SMA Termasuk SLB Kita pilih yang paling atas Nah disini kebetulan kita sudah mendownloadnya Jadi untuk step ini kita skip teman-teman ya Untuk kalian saya akan lanjut untuk download Nah setelah proses downloadnya selesai Kita akan masuk ke tahap berikutnya Yaitu tahap untuk menginstall aplikasi Dapodick versi terbaru Yaitu 2024 A Teman-teman ya Sebentar Kalau tidak salah saya mendownloadnya itu terakhir versi 2024 Tidak ada tambahan A ya Jadi Saya harus download ulang Karena ini dirilis per akhir Juli kemarin ya Saya lupa Oke saya akan download saja Teman-teman sekalian Supaya tidak lama dan menambah durasi video ini Saya akan pause dulu Dan nanti kita lanjut setelah proses downloadnya selesai ya Oke tunggu sebentar Oke sekarang proses downloadnya sudah selesai Dan kita akan lanjut ke proses install aplikasi Dapodicknya teman-teman ya Jadi kita pilih open Karena saya sudah mendownloadnya Kemudian disini harus kalian pastikan dulu bahwa aplikasi Dapodick versi sebelumnya sudah dihapus ya Karena kalau misalkan masih belum dihapus Proses install ini tidak akan bisa dilakukan Dan harus dipastikan juga sebelum kalian menghapus aplikasi Dapodick versi lama Itu kalian harus pastikan bahwa data terakhir yang di inputkan itu sudah disinkronkan ke Dapodicknya Kenapa? Karena agar nanti ketika kita selesai menginstall aplikasi terbaru versi 2024 A Kita bisa mengambil data terakhir yang kita sinkronkan Kalau misalkan tidak kita sinkronkan ketika kita hapus aplikasi Dapodick versi lama Otomatis inputan terakhir tidak bisa kita masukkan ke versi terbaru untuk aplikasi Dapodicknya ya Jadi pastikan dulu kalian sudah melakukan sinkron untuk data terakhirnya Dan disini saya sudah mensinkronkan dan juga sudah saya menghapus aplikasi Dapodick versi lama Jadi bisa kita lanjut dengan klik yes teman-teman sekalian Proses install ini tidak lama sebenarnya ya Mungkin sekitar sekian menit ya Kita lanjut kemudian ini kita pilih saya setuju Lanjut lagi kemudian kita lanjut Kita lanjut pokoknya lanjut terus dan kita akhiri dengan pasang Kebetulan aplikasi ini menggunakan bahasa Indonesia Jadi teman-teman sekalian yang mungkin baru pertama kali menginstall aplikasi ini Saya yakin kalian bisa menginstallnya dengan mudah ya Dan sekarang sedang proses untuk mengekstrak berkas ke PC kita Atau ke laptop kita yang kita gunakan untuk menginstall aplikasi Dapodick Dan ini cukup cepat teman-teman sekalian ya Sekarang masuk ke install database Ya mungkin biar tidak Tidak apa ya Biar tidak kesal Bukan kesal ya Jenuh kali ya Untuk menunggu proses ini kalian bisa sambil ngopi-ngopi saja teman-teman ya Ngopi sambil makan 9 ya Dan lain-lain lah Pokoknya biar proses install ini berjalan dengan normal Dan kita nikmati prosesnya Oke sekarang kita masuk ke proses restore skema Dapodick teman-teman sekalian Ini mungkin sekitar 1 menitan lagi bisa selesai Jadi kita bisa langsung nanti masuk ke step berikutnya Yaitu step untuk mendaptarkan aplikasi ini Supaya bisa kita akses loginnya untuk instansi kita Hmm masih belum kebayang ya Oke nanti akan kebayang ketika kita langsung praktek untuk Mendaptarkan kembali PAUD SD SMP yang kita kelola Ke sistemnya Dapodick teman-teman Nah sekarang sudah selesai Kita sudah selesai menginstall aplikasi Dapodick versi terbaru Yaitu versi 2024 A teman-teman sekalian Kita bisa langsung klik selesai Dan sekarang teman-teman sekalian kita akan langsung masuk ke proses Yang namanya apa ya ini Registrasi ya Registrasi dan kita akan menggunakan Registrasi offline Karena kita tadi sudah mendownload data free fillnya Kelebihan dari registrasi offline ini Kita tidak perlu data untuk registrasinya Atau paling enggak untuk memperkecil kemungkinan kita untuk gagal registrasi Berbeda dengan online Biasanya kalau data atau koneksi internet kita lambat Ini biasanya gagal Jadi pilih offline dengan catatan kalian sudah mendownload Data free fillnya yang tadi ada di tahap awal Kemudian disini masukkan kode registrasi Kode registrasi dari instansi teman-teman sekalian Disini saya sudah ada kode registrasinya Kayaknya mending saya install di chrome Untuk chrome kebetulan saya sudah otomatis terisi Oh tidak ada ya Oh ada ya Kode registrasi Kemudian ini email instansi kita Password ya Jadi tampilan untuk 2024 ini memang berbeda dari sebelumnya teman-teman sekalian Dimana untuk yang persi lama Untuk registrasi ini berada di paling bawah ya Jadi pertama email password baru kode registrasi Jadi ini tampilan sudah diperbarui Kemudian kita langsung klik registrasi Klik ok Oh sorry ada yang ketinggalan teman-teman sekalian Jadi ketika kita selesai install aplikasi Dapodic Untuk data free fillnya kita harus masukkan ke folder free fill Dapodic yang ada di PC kita Ini stepnya ketinggalan teman-teman ya Jadi kita akan masuk terlebih dahulu Kita ambil data free fillnya teman-teman sekalian Ya ini terakhir 17.18 Ya ini berapa nih 17.9 Oke kita copy saja Data free fillnya Kita masuk ke bagian sistem C teman-teman ya Kita cari data free fill Nah disini ada free fill Dapodic Buka kemudian kita pastikan disana Nah jadi step ini sangatlah penting teman-teman sekalian Kenapa karena nanti ini kaitannya dengan kita registrasi offline Jadi jangan terlewatkan ya Tadi saya lupa teman-teman sekalian Oke kita baru akan lanjut kembali ya Untuk registrasinya Kita akan lihat Prefill tidak ditemukan Sebentar 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 Apa mungkin karena Lah Kenapa ini hilang Sebentar Tadi sepertinya kita ke Control J ya Oke teman-teman kita akan ini Kita akan refresh dulu Kita masukkan kode registrasi Username dan passwordnya Kita registrasi Dan sekarang sedang proses untuk Registrasinya teman-teman Dan So tidak lama Setelah itu Registrasi berhasil Kita klik ok Dan kita akan diarahkan ke halaman login Dari Dapodic nya Kita pilih masuk teman-teman sekalian Dan sekarang sudah berhasil masuk ke Dapodic versi terbaru Kita lihat disini teman-teman sekalian Kita sudah menggunakan versi terbaru Yaitu Di versi 2024 A Ya jadi sangat mudah sekali Untuk stepnya Namun Ya Ada Apa namanya Hal-hal kecil Yang jangan sampai terlewatkan Yaitu tadi Meng-copy data Prefill Dan masukkan ke folder Prefill Dapodic Yang ada di PC Atau di laptop kita Disini kita Ada notifikasi Sepertinya ini Fitur terbaru ya teman-teman sekalian Dari versi ini Ada Versi untuk pesan Dan kemungkinan ini Fungsinya Adalah untuk Mengirim pesan dari pusat Ke setiap instansi Yang megang aplikasi Dapodic Nah disini Posisinya belum sinkronisasi Karena aplikasinya baru kita install Jadi nanti Setelah kalian mencocokkan Datanya Mulai dari data sekolah Sarpras GTK Peserta didik Dan lain-lain Usahakan kalian sudah Menginputkan semuanya Baru kalian lakukan Sinkronisasi Ke data Dapodic terbaru ini Sehingga nanti Status disini Berubah menjadi Sinkron Teman-teman ya Seperti itu Baik semoga ini bisa bermanfaat Ini berapa menit ya 12 menit Semoga ini bisa Membantu teman-teman sekalian Yang ingin mengupdate Versi Dapodicnya Ke versi terbaru Yakni versi 2024a Terima kasih Sampai jumpa di Seringin video kita berikutnya Jangan lupa dukung Channel ini Dengan cara like Share dan subscribe Supaya channel ini Bisa terus berkembang Dan memberikan Manfaat Kepada teman-teman sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!